Hai hai, kali ini kita mau bikin kue kering coklat kenari yang bentuknya tanpa cetakan Untuk prosesnya lumayan melelahkan, tapi kalau ikut step by stepnya pasti sangat mudah Ayo langsung dilihat resepnya Kita mau membuat kue kering coklat Tentu saja memakai cocoa sebanyak, ini kurang lebih 90 gram Coklat bubuk cocoa, terserah merek apa, tapi saya pakai wine-wine molen Terus ini kita pakai gula halus sebanyak 200 gram Ini susu bubuk saya mix yang vanila dan yang coklat Ini dua-duanya merek Denkau dan ini totalnya sebanyak berapa tadi ya Lihat dulu casetanku Kalau ini sebanyak 60 gram maizina Lalu disini kita punya butter dengan margarin dan juga ada wismannya Oke, wismannya saya campur semuanya total sebanyak 600 gram Oke, berarti tadi susu bubuknya 60 gram Terus saya pakai kuning telur seperti biasa, 4 saja biar lebih hemat tuh Dan disini ada remahan kenari Kita mau anak sultan bikin gue pakai kenari Lalu ada ini juga buat topping Dan mari kita bikin sekarang juga Oh iya lupa tadi di shoot terigunya yang sudah disangrai terlebih dahulu Lalu didinginkan selama 1 jam Ini sebanyak kurang lebih setengah kilo atau 500 gram Step pertama kita masukkan si butter sama margarin dan dicampur wisman Jadi ini kita mix sesuai selera Sesuai teman-teman mau pakai butter semua juga boleh Pokoknya sesuai selera lah Saya cuma punya ini Jadi campurnya ini Ini bakalan kita mixer Campurkan dulu Kurang lebih berapa Sekitar Ya Jangan sampai semenit lah Kalau saya ya Biar adonannya tidak mudah pecah nanti Kalau Mengaduk si butter Margarin dan si wisman ini Kita mixer sebentar saja Hanya untuk memastikan dia tercampur dengan rata Lalu masukkan kuning telurnya Satu persatu secara bertahap Biar adonannya lebih oke Setelah itu ingat jangan lama Ini saya percepat saja biar Tidak bosan nontonnya dan bisa lebih cepat buatnya Lalu kita masukkan si tepung maizena Awas hati-hati ya Tepungnya bisa kemana-mana Dicampur rata lagi Hanya untuk memastikan dia tercampur rata Ingat Hanya untuk memastikan adonannya tercampur dengan rata Lalu next Saya masukkan Susu denkau Yang saya mix Yang rasa vanilla dan Rasa coklat Ini disaring Biar buliran-bulirannya Biasanya kan Ada butiran-butiran Nah kayak gini Yang seperti ini saya masuk Ini agak mengganggu adonan sih Kalau Buat kue kering itu harus benar-benar disaring Kalau saya Kalau mau langsung juga tidak apa-apa Masukkan saja Hajar saja Kipas Lalu kita mixer lagi Mixer lagi Ingat hanya sebentar saja Hanya untuk memastikan tercampur Dengan rata Oke Ini tadi adonan yang sudah Kita mixer Jangan lama mixernya Dan sorry banget Sorry sekali Karena tadi lupa video Memasukkan si gula halusnya Jadi setelah maizena Campur rata Masukkan gula halusnya Langsung joss Untuk kali ini Saya memasukkan si Kokoanya Atau coklat bubuknya Secara bertahap Dan tetap harus disaring Jadi kue kering itu Wajib sekali ya Kayaknya untuk disaring Si adonan-adonan Keringnya Untuk memastikan Kue kita itu Tetap enak Pada saat dimakan Dan tidak berjerawat Batu Dan disini Saya menambahkan Pewarna makanan Coklat Coklat tua Saya memilih coklat tua Masukkan sebanyak Setengah sendok teh Atau sesuai selera Warna kalian Oke Next Kita Memasukkan Si Adonan Tepung terikunya Jadi tadi Adonan Sorry Adonan Margarin Butternya ini Saya bagi dua Berarti Terigunya Juga saya Masukkan Perlahan-lahan Dan Jangan Semuanya Jadi Terigunya Juga dibagi dua Buat adonan Sebelah Ini tetap disaring Ingat Tetap Disaring Setelah Tercampur Adonan Terigunya Separuh Kita Campurkan Rata Lagi Lalu Kita Pastikan Teksturnya Seperti ini Jangan Terlalu Keras Dan Jangan Terlalu Lembek Ya Seperti ini Oke Saatnya Kita Mencetak Cetak Si adonannya Jadi Teman-teman Sebelum Itu Saya Ingin Memberitahukan Bahwa Adonan Ini Saya Simpan Dulu Di Kulkas Bawah Atau Jangan Freezer Selama Hanya 40 Menit Lalu Setelah Itu Saya Bentuk Bentuk Seperti Ini Jadi Untuk Bentuknya Saya Tidak Perlu Menjelaskan Jadi Itu Terserah Teman-teman Mau Pakai Cetakan Mau Pakai Dipotong-potong Saja Digiling Lalu Dipotong-potong Di Apa sih Namanya Seperti Bikin Ini Kue Castengel Jadi Terserah Mau modelnya Bagaimana Kalau Saya Kebetulan Pada Waktu Bikin Video ini Lagi Iseng Bikin Model Seperti Ini Jadi Ini Sesuai Selera Ya Kembali Lagi Sesuai Selera Bentuk Yang Teman-teman Inginkan Setelah Dibentuk Seperti Ini Bubuhkan Si Toppingnya Terserah Topping Apa saja Dan Jangan Lupa Diolesi Dengan Putih Telur Oke Putih Telur Ini Dia Hasil Hasil Karya Keisengan Tanganku Ada Yang Panjang Ada Yang Pendek Whatever Terserah Yang Penting Jadi Siap Untuk Di Oven Yuhu Siap Untuk Di Oven Dan Sekarang Setelah Memaneskan Ovennya Kita Masukkan Adonan Ini Dengan Api Kecil Api Kecil Ini Dia Hasilnya Setelah Kita Oven Selama Kurang Lebih 20 Menit Mungkin Kurang Lebih Jadi Tinggal Dijagain Aja Oven Ini Hasilnya Kita Lihat Sangat Enak Ayo Kalian Harus Coba Dan Sampai Jumpa Di Video Video Berikutnya Like Subscribe Ya